Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Bersama Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 6,25% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode April 2024. Dan Bank Indonesia menyebut kenaikan BI rate untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk memastikan inflasi tetap di kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 6,25% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode April 2024. Selain BI rate, Bank Sentral juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 7%. Adapun kenaikan BI rate ini merupakan yang pertama di tahun ini setelah terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada bulan Oktober 2023. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 7%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Dalam RDG April, Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan kenaikan BI rate dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, keputusan tersebut merupakan langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024. Inflasi juga diharapkan tetap terkendali hingga 2025 sejalan dengan kebijakan monetar yang pro-stability. Jakarta Tim Reputan IDX Channel Pemisah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Periwarjio menyebut keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 6,25% atau naik sebesar 25 basis point dibandingkan dengan level sebelumnya di angka 6%. Dan Gubernur Bank Indonesia Periwarjio menyebut keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan Ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak pemberuknya resiko global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1% di tahun 2024 dan 2025 sejalan dengan kebijakan stance, kebijakan monetar yang pro-stability. Sementara itu, Bank Indonesia juga memastikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memastikan kebijakan yang longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga sedangkan untuk kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Dan sementara itu, Pemirsa dalam menghadapi potensi peningkatan resiko global Bank Indonesia tidak hanya menaikkan suku bungacuan namun juga melakukan sejumlah langkah lainnya. Apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh Bank Indonesia? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo membeberkan empat langkah yang disiapkan Bank Sentral dalam menghadapi dampak resiko global terhadap perekonomian nasional. Langkah pertama yang disebutkan Bank Indonesia yakni menakar risiko tersebut dan probabilitas kejadiannya ke depan. Selanjutnya langkah kedua yakni menakar dampak risiko terhadap perekonomian dalam negeri diantaranya terkait stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hadapun langkah ketiga yakni menakar respons bauran kebijakan. Dan yang terakhir, Bank Sentral terus mengedepankan beragam langkah koordinasi dengan pemerintah. Untuk langkah kedua adalah bagaimana menakar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sisi keuangan, dan yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kami merumuskan respon bauran kebijakan. Respon bauran kebijakan untuk mencegah terjadinya potensial risk dan supaya agar kembali kepada baseline skenario. Bank Indonesia menyatakan risiko dan ketidakpastian pasar keuangan global semakin meningkat yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta berubahnya arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat investor global memindahkan portfolio ke aset yang lebih aman, terutama ke mata uang dolar Amerika Serikat dan emas. Jakarta Timur Putan, IDX Channel Kondisi tersebut menyebut ketidakpastian global meningkat seiring dengan perubahan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, serta eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam paparan hasil RDG, Bank Indonesia Terbaru Gubernur BI Periwarjo menjelaskan arah kebijakan suku bunga The Fed berubah dari semula di proyeksi, mengalami penurunan dalam waktu dekat menjadi bertahan di level tinggi dengan periode waktu lebih lama. Hal ini seiring dengan kuatnya prospek pertumbuhan ekonomi, serta masih tingginya tingkat inflasi Amerika Serikat. Dan pada saat yang bersamaan, terjadi eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Fenomena-fenomena itu disebut Bank Indonesia, memicu peningkatan ketidakpastian global, sehingga mengakibatkan aliran keluar modal asing dari pasar keuangan negara berkembang. Dan investor global pun disebut Bank Indonesia memindahkan portofolio ke aset yang lebih aman, khususnya ke mata uang dolar Amerika dan emas yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan untuk lebih jelas terkait hal tersebut, berikut informasinya. Bank Indonesia menyatakan perekonomian Indonesia masih kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global seiring dengan memanasnya konflik di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Bank Indonesia mengatakan optimisme tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi kortal 1 dan 2 2024 yang diperkirakan akan lebih tinggi. Selain itu, daya tahan ekonomi Indonesia juga terlihat dari inflasi yang terkendali, ketahanan eksternal, naraca pembayaran, serta kecukupan cadangan devisa. Keseluruhan ketahanan ekonomi Indonesia itu berdaya tahan kuat. Seperti tadi sampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi, bahkan tiruan 1, tiruan 2 akan lebih tinggi dari tiruan 4, 20, 23. Secara keseluruhan, 4,7 sampai 5,5 persen. Inflasi tetap terjaga rendah, 2,5 sampai 50 persen. Ketahanan eksternal, baik berkaitan dengan utang luar negeri, naraca pembayaran, maupun juga kecukupan cadangan devisa, itu tetap kuat. Bank Indonesia mengungkapkan berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi diperkirakan tubuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Bank Indonesia menilai fundamental perekonomian nasional tetap terjaga. Dan sementara itu di tengah situasi peningkatan ketidakpastian global, salah satu sektor penting dalam perekonomian yakni perbankan, telah melakukan stres tes. Hasil stres tes menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan. Kondisi perbankan yang tetap kuat tersebut dapat memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas sistem keuangan. Saat ini kondisi ketahanan perbankan tercermin dari likuiditas yang memadai, resiko kredit yang menurun dan permodalan yang kuat. Dan lebih lanjut Bank Indonesia pun memastikan akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai resiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dan kita doakan semoga kemudian langkah yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan. 25 basis point ini akan memberikan dampak yang signifikan kepada kestabilan nilai tukar rupiah dan beberapa hal lain yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.